Satu lagu sepuluh bangkai roma ilama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 haba'in Sekarang saya tantang cucu-cucu sunan ampel yang ada di Surah Raya Bisa tidak mereka membuat rizik siap minta maaf kepada keturunan sunan ampel Surabaya Kalau sama Sultan Hasanuddin sunan gunung jati dia sampai minta maaf sekarang orang Surabaya Kalau dia tidak minta maaf atas kesalahannya itu dengan mengatakan sunan ampel anaknya sunan gersik Padahal sunan ampel anak daripada Ibrahim Asmalo Maka berarti keturunan sunan ampel yang ada di Surabaya tidak dianggap oleh rizik siap Seperti turunan sunan gunung jati salit tiga ya Allah Tuntut suruh minta maaf Bukan bapak hanya bapaknya sunan ampel Ibrahim Asmalo Ibrahim Asmalo Kalau sunan gersik itu maul anak malik Ibrahim Harus minta maaf Makin ngomong semakin banyak salahnya dia Kenapa? Bukan alih nasa nggak ngerti Nggak ngerti nasa Maksa-maksain bicara nas Nas Saking marahnya sama saya Marah bener sama saya itu Saya sejak kecil jadi cucu Nabi Masa mau mati jadi mantan cucu Nabi Yang bener aja Alma Roma Irama marah juga Roma Irama sambil ditelepon marah Kata Roma Irama siapa? Oh negur-negur gue Hebat juga itu Bang Haji Bang Haji Roma kenal dong? Ya Kenal nggak Bang Haji Roma? Ya Yang nyanyi apa contoh lagunya? Sebujur Bangkai Satu lagu Roma Irama sebujur bangkai Lebih utama dari ceramah para habaik 70 habaik Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama Lebih mulia dan lebih manfaat Bagi umat Islam Daripada ceramah 70 habaik Kenapa lagunya Roma Irama kalau di dengerin? Kalau lagunya masalah akhirat Kayak-kayak neraka di depan mata Betul? Betul nggak? Kalau lagi menerangin masalah keindahan surga Kayak-kayaknya surga ada di depan mata Kalau lagi menerangkan istri salehah Masya Allah pengen nambah lagi Setiaga indahan yang tampak oleh mata Apa itu? Nggak hafal saya Ada kiai yang hafal seluruh lagu-lagu Roma Irama Namanya kiai Haji Raden Syarif Rahman Itu di rumahnya bukan kitab Kasat semua Masya Allah Padahal hafal Quran Pinter baca kitab kuning Tapi ngefank banget sama Roma Irama Sampai dia mengatakan bahwa Roma Irama adalah Coba kita lihat Umurnya sudah 80 tahunan Tapi ketika mendengar tentang tesis saya Dia ingin menelusuri Dia ingin meneliti Kemudian sekarang Dia mempunyai kehatian Bahwa Para khabib ini Bukan keturunan Batindah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Karena kamu mengaku durian Nabi tidak punya dalil Aku Imam Yuddin Usman Membatalkan nasa kamu Dengan dalil-dalil Ini dalilnya dari kitab nasa Mulai abad kelima Enam, tujuh, lapan, sembilan Tidak ada Leluhur kamu Disebut Dicatat Sebagai keturunan Batindah Nabi Ini kitab sejarahnya Mulai dari abad keempat Lima Enam, tujuh, lapan, sembilan Tidak ada leluhur kamu Dicatat dalam sejarah Sebagai apapun Baik sebagai ulama Maupun sebagai turun Nabi Tidak ada leluhur kamu yang jadi ulama Tidak ada leluhur kamu yang jadi ulama Tidak ada leluhur kamu yang jadi wali Tidak ada leluhur kamu yang dicatat sebagai turun Nabi Lalu kamu katakan Ubedilah sebagai imam Imam dari mana Kamu katakan almi sebagai muhaddis Muhaddis dari mana Tidak ada orang yang mencatat di masanya Pada abad kelima ke enam ke tujuh Mereka sebagai ulama Mereka sebagai muhaddis Mereka sebagai turun Nabi Keayah Pokok namah Keayah Ngerti itu? Ya kalau sudah tidak ada dalih Pemen mani Imad, tolong si husnudon be Udah bisa Doraka kita Asubkan neraka ayin Amun gesnyaho Siala yang keturunan Nabi Tapi orang masih ngomong Sia turun Nabi Ayin asubkan neraka Ayin menggung Asubkan neraka Ayin menggung asubkan neraka Ayin menggung asubkan neraka Kita malah pengen manjung neraka Ibu-ibu pengen orang manjung neraka Bu Pengen orang manjung neraka Aeribu ogtennya Jangan keturunan Nabi Jangan keturunan berban neraka Ada Hai Protes sama saya Hai high Kenapa Pernah mengatakan Walaupun ulama-ulama di dunia Memfatwakan Dan karena suatu hal Baklawi sebagai cucu Nabi Saya tidak akan terima Saya pernah ngomong begitu, betul Tapi Pak Lihat kata-kata saya Dengar kata-kata saya Ada kalimat karena suatu hal Kalau ulama-ulama sedunia Berfatwa Memfatwakan karena suatu hal Baklali sebagai cucu nabi Saya tidak akan terima Itu kalau dia berfatwanya tidak pakai dalil Karena suatu hal Suatu halnya itu misalnya pertemanan Seperti Syekh Ali Jum'a Mesir Karena berteman dengan Adib Umar bin Hafid Dia kemudian mengisbat baklali Syekh Ibrahim bin Mansur Karena dia sama-sama nasabnya putus Dianggap putus oleh orang Arab Haklogrupnya juga bukan J1 Ibrahim bin Mansur Akhirnya Ibrahim bin Mansur Sekarang membantu Baklawi Baklawi membantu Ibrahim bin Mansur Itu namanya karena suatu hal Kalau mereka datang Dari seluruh dunia Membawa dalil Maka kita terima Walaupun itu akan mustahil Mustahil ditemukan dalil-dalil Tentang ketersambungan baklawi Kenapa saya berani mengatakan mustahil Karena algoritmanya tidak memungkinkan Kenapa tidak memungkinkan Karena di abad 9 Saya sudah A'inul yakin Melihat dalil-dalil Bagaimana mereka membangun Nasab itu di abad 9 Tidak ada sebelumnya Maka tidak mungkin akan ditemukan Dalil di abad ke-8 Dalil di abad ke-7 Dalil di abad ke-6 Tidak mungkin ditemukan Karena algoritma pembentukan Fabrikasi daripada nasab mereka Hanya baru ada di abad 9 Telil di abad ke-7 Telil diari Terima kasih.